Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 15 Abiyam, Raja Yehuda Dalam tahun ke-18 masa pemerintahan Yerobeam, Putra Nebat di Israel, Abiyam menjadi Raja di Yehuda. Tiga tahun lamanya, Abiyam memerintah di Yerusalem. Ibu Abiyam ialah Ma'akha, anak Abisalom. Abiyam hidup di dalam dosa seperti ayahnya. Hatinya tidak benar di hadapan Tuhan Allahnya. Berbeda dengan Daud, Bapak leluhurnya. Sekalipun Abiyam berdosa, Tuhan tetap ingat akan Daud. Sehingga Tuhan tidak menumpas keturunannya dan mengizinkan mereka menjadi Raja di Yerusalem. Karena Daud telah melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan dan menaati dia sepanjang hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria, orang het itu. Selama hidup Abiyam terus-menerus terjadi peperangan antara Yehuda dan Israel yang dimulai sejak Rehabiam bermusuhan dengan Yerobeam. Selanjutnya, riwayat hidup Abiyam dan segala yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Pada masa pemerintahannya terjadi peperangan dengan Yerobeam. Setelah meninggal, Abiyam dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Asa, putranya, menjadi Raja Yehuda menggantikan dia. Asa, Raja Yehuda Dalam tahun ke-20 masa pemerintahan Yerobeam atas Israel, Asa menjadi Raja Yehuda di Yerusalem. Asa memerintah 41 tahun lamanya. Neneknya ialah Ma'akha, anak Abiy Salom. Asa hidup benar di hadapan Tuhan sama seperti Raja Daud, bapak leluhurnya. Ia menyingkirkan para pelacur yang ada di dalam tempat-tempat ibadah, serta mereka yang melakukan homoseks, dan menghancurkan segala patung berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ia memecat Ma'akha neneknya dari kedudukan sebagai ibu suri karena neneknya telah membuat bagi dirinya patung asyera yang najis. Asa menghancurkan dan membakar habis patung itu di lembah Kidron. Sepanjang umurnya, Asa tetap setia kepada Tuhan. Akan tetapi, ia tidak menyingkirkan kuil-kuil yang ada di atas bukit-bukit. Asa membawa semua persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke baik Allah, yaitu perisai-perisai tembaga dan segala benda dari emas dan dari perak. Sepanjang hidup Raja Asa, selalu ada peperangan dengan Raja Ba'esah dari Israel. Raja Ba'esah membangun benteng di kota Rama untuk menghambat lalu lintas ke Yerusalem kepada Raja Asa. Raja Asa mengambil semua emas dan perak yang masih ada di istananya dan di perbendaharaan baik Allah, lalu menyerahkannya kepada utusan pribadinya untuk dibawa ke Damsyik sebagai upeti kepada Raja Benhadad, Putra Tabrimon, Cucu Hezion dari Aram, sambil menyampaikan permohonan begini. Marilah aku dan engkau bersekutu seperti yang telah terjadi antara ayahmu dan ayahku. Inilah hadiah yang kukirimkan kepadamu, yaitu emas dan perak. Sekarang putuskanlah hubunganmu dengan Raja Ba'esah dari Israel, supaya ia tidak mengganggu aku lagi. Raja Benhadad mengabulkan permohonan itu. Ia mengirim panglima-panglimanya untuk menghancurkan beberapa kota di Israel, yaitu Ion, Dan, Abel Bet Ma'akha, seluruh Kinerot, dan semua kota di Tanah Naftali. Ketika Raja Ba'esah menerima berita tentang penyerangan itu, ia menghentikan pembangunan benteng di Rama dan menetap di Tirzah. Tetapi Raja Asa memerintahkan segenap penduduk Yehuda agar mengangkut batu dan kayu yang digunakan Raja Ba'esah untuk memperkuat Rama itu. Lalu bahan-bahan itu digunakan Raja Asa untuk membangun kota Geba Benyamin dan Mispa. Selanjutnya riwayat hidup Asa, kemenangan-kemenangannya, segala yang dilakukannya, dan semua kota yang dibangunnya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Tetapi pada masa tuanya, Raja Asa menderita sakit lumpuh. Setelah meninggal, Raja Asa dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Yosafat, putranya, menjadi Raja Yehuda menggantikan dia. Nadab, Raja Israel Dalam tahun kedua masa pemerintahan Raja Asa di Yehuda, Nadab, putra Yerobeam, menjadi raja atas Israel. Ia memerintah dua tahun lamanya. Nadab seorang raja yang jahat dalam pandangan Tuhan seperti Yerobeam, ayahnya. Ia menyembah banyak patung berhala yang menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Kemudian, Baesah, putra Ahia, dari suku Isakhar, mengadakan persepakatan untuk melawan dia. Baesah membunuh Nadab di Gibeton, sebuah kota Filistin. Ketika Nadab dan segenap tentara Israel sedang mengepung kota itu. Maka Baesah menggantikan Nadab sebagai Raja Israel di Tirzah, dalam tahun ketiga masa pemerintahan Raja Asa di Yehuda. Setelah Baesah menjadi raja atas Israel, ia membasmi seluruh keturunan Raja Yerobeam, sehingga tidak ada seorang pun dari keluarga raja itu yang masih tinggal. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan melalui Ahia, orang Silo. Semua itu terjadi karena dosa Yerobeam yang telah menyebabkan segenap umat Israel berbuat dosa, sehingga membangkitkan murka Tuhan, Allah Israel. Selanjutnya, riwayat hidup Nadab dan segala yang dilakukannya dicatat dalam kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Sepanjang hidup Baesah, selalu ada peperangan dengan Raja Asa dari Yehuda. Baesah, Raja Israel Dalam tahun ketiga masa pemerintahan Raja Asa di Yehuda, Baesah, putra Ahia, menjadi Raja Israel di Tirzah. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Tetapi seumur hidupnya, ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan, seperti Yerobeam, yang menyebabkan seluruh Israel berbuat dosa. Terima kasih telah menonton!